Halo semua, selamat datang kembali di saluran YouTube J-Coin. Pada video kali ini, saya akan membahas topik yang sangat menarik tentang pengaruh Web3 dalam sektor keuangan. Kita akan menjelajahi bagaimana Web3 dan teknologi blockchain mengubah lanskap keuangan tradisional. Saya juga akan membahas tentang definisi DeFi dan manfaatnya dalam ruang keuangan terdesentalisasi. Jadi, pastikan Anda tetap bersama saya sampai akhir video ini. Ayo kita mulai. Konsep dasar dan peran Web3 adalah menghadirkan keuangan terdesentralisasi. Konsep dasar Web3 adalah konsep masa depan internet yang terdesentralisasi. Web3 memanfaatkan teknologi blockchain sebagai fondasi utama dalam mengubah lanskap sektor keuangan tradisional. Blockchain merupakan sebuah buku besar digital terdistribusi yang mencatat transaksi secara transkripsi dan transparan. Peran Web3 dalam menghadirkan keuangan terdesentralisasi adalah dengan memberikan individu kendali penuh, atas aset dan transaksi mereka. Dalam sistem keuangan tradisional, institusi keuangan seperti ban dan lembaga keuangan, memiliki kendali penuh atas aset dan transaksi pengguna. Web3, melalui teknologi blockchain, memungkinkan pembuatan aplikasi dan protokol terdesentralisasi yang dapat diakses oleh siapa saja, tanpa perlu melibatkan pihak ketiga. Ini berarti individu dapat memiliki kepemilikan langsung atas aset mereka, dan dapat melakukan transaksi tanpa perlu mengandalkan institusi keuangan tradisional. Web3 berusaha untuk menyelesaikan kelemahan dalam sistem keuangan tradisional. Beberapa kelemahan dalam sistem keuangan tradisional yang berusaha untuk diselesaikan oleh Web3, antara lain sebagai berikut. 1. Pemusatan Kekuasaan Sistem keuangan tradisional didominasi oleh institusi-institusi besar yang memiliki kekuatan untuk mengontrol dan memanipulasi pasar. Web3 bertujuan untuk mengurangi pemusatan kekuasaan ini, dengan menghadirkan keuangan terdesentralisasi, di mana keputusan dan kontrol akan didistribusikan di antara pengguna jaringan. 2. Biaya dan Keterlambatan Transaksi Dalam sistem keuangan tradisional, transaksi seringkali melibatkan biaya yang tinggi dan memerlukan waktu yang lama untuk diproses, terutama dalam transaksi lintas negara. Dengan menggunakan teknologi blockchain, Web3 memungkinkan transaksi yang cepat, hemat biaya, dan dapat diproses secara global dengan efisiensi yang lebih tinggi. 3. Ketergantungan Pada Pihak Ketiga Sistem keuangan tradisional mengharuskan pengguna untuk bergantung pada pihak ketiga, seperti ban dan perusahaan pemrosesan pembayaran, yang mengendalikan data dan aset pengguna. Web3 menghilangkan ketergantungan ini dengan menggunakan teknologi blockchain yang terdesentralisasi dan aman, sehingga pengguna dapat memiliki kendali penuh atas aset dan data mereka. 4. Keterbatasan Akses Sistem keuangan tradisional seringkali membatasi akses kelayanan keuangan untuk individu yang tidak memiliki akses ke infrastruktur dan lembaga keuangan tertentu. Web3, dengan sifatnya yang terdesentralisasi, memungkinkan akses terbuka dan inklusif kelayanan keuangan bagi siapa saja dengan koneksi internet. Dengan mengatasi kelemahan-kelemahan ini, Web3 berusaha untuk menciptakan keuangan yang lebih inklusif, transparan, aman, dan memberikan individu kendali penuh atas aset dan transaksi mereka. Dalam ekosistem Web3, individu dapat melakukan transaksi langsung, meminjam dan meminjamkan aset secara peer-to-peer, serta memiliki kepemilikan langsung atas aset digital mereka. Definisi DeFi Decentralized Finance atau DeFi adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan aplikasi keuangan yang beroperasi di atas teknologi blockchain, dan berusaha untuk menghadirkan sistem keuangan terdesentalisasi. DeFi memanfaatkan smart contract, dan merupakan kode komputer yang dieksekusi secara otomatis, berdasarkan aturan yang telah ditentukan, untuk menciptakan platform dan protokol keuangan terdesentralisasi. DeFi berbeda dengan sistem keuangan tradisional yang bergantung pada institusi keuangan pusat, seperti ban dan lembaga keuangan untuk menyediakan layanan keuangan. DeFi Smart Contract DeFi menggunakan smart contract yang berjalan di atas jaringan blockchain, untuk menciptakan platform dan protokol keuangan terdesentralisasi. Smart contract memungkinkan kode yang dieksekusi secara otomatis, menghilangkan kebutuhan akan perantara dalam transaksi keuangan. Dalam konteks DeFi, smart contract digunakan untuk mengatur dan melaksanakan berbagai fungsi keuangan, seperti pinjaman, perdagangan, pertukaran, dan lainnya. Smart contract dalam DeFi memungkinkan kontrak keuangan yang dapat diprogram sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Hal ini memungkinkan adanya transparansi dan keamanan yang tinggi, karena semua transaksi dicatat dalam blockchain yang terdesentalisasi dan tervisualisasi secara publik. Selain itu, smart contract juga memungkinkan adanya interaksi yang otomatis antara berbagai platform DeFi yang terintegrasi, dan menciptakan ekosistem keuangan yang terhubung dan beroperasi secara sinergis. Manfaat DeFi DeFi memiliki beberapa manfaat yang membedakannya dari sistem keuangan tradisional. Beberapa manfaat utama DeFi antara lain sebagai berikut. 1. Akses terbuka DeFi memberikan akses terbuka bagi siapa saja yang memiliki koneksi internet. Individu dari berbagai negara dan latar belakang dapat berpartisipasi dalam layanan keuangan, tanpa memerlukan persetujuan atau izin dari pihak ketiga. 2. Likuiditas tinggi Melalui protokol DeFi, likuiditas dapat ditingkatkan secara signifikan. Dalam sistem tradisional, likuiditas seringkali terbatas pada pasar yang terpusat dan bergantung pada perantara. Dalam DeFi, likuiditas dipertahankan oleh para peserta yang dapat menyediakan likuiditas mereka ke dalam protokol, dengan imbal hasil atau yield, yang biasa disebut biaya transaksi. 3. Pemusatan risiko yang rendah DeFi mengurangi pemusatan risiko dengan mendistribusikan keputusan dan kontrol keuangan di antara pengguna jaringan. Tidak ada satu entitas sentral yang memiliki kontrol penuh atas dana atau aset pengguna, sehingga risiko yang terkait dengan kegagalan atau penyalahgunaan institusi keuangan tradisional dapat dikurangi. 4. Penggunaan aset kripto sebagai jaminan DeFi memungkinkan penggunaan aset kripto sebagai jaminan untuk mendapatkan pinjaman atau memperoleh akses ke layanan keuangan lainnya. Hal ini memberikan fleksibilitas kepada individu, untuk menggunakan aset digital mereka sebagai jaminan, tanpa harus mengandalkan aset tradisional yang mungkin sulit diakses. Melalui DeFi, individu dapat mengakses berbagai layanan keuangan, seperti pinjaman, pertukaran, staking, dan yield farming, dengan menggunakan teknologi blockchain dan smart contract. DeFi menghadirkan peluang baru dalam sistem keuangan yang terdesentralisasi, memberikan akses yang lebih luas, transparansi, dan inovasi yang dapat mengubah cara kita berinteraksi dengan uang dan aset. 5. Kesimpulan Itulah tadi pembahasan tentang pengaruh Web3 dalam sektor keuangan. Kita juga telah menjelajahi DeFi dalam keuangan terdesentralisasi. Web3 dan teknologi blockchain memperkenalkan cara baru untuk berpartisipasi dalam keuangan, memberikan kendali penuh kepada individu, dan membuka pintu bagi peluang baru. Masa depan keuangan terdesentralisasi sangat menarik, dan kita dapat menantikan lebih banyak inovasi yang akan datang. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk memberikan like, share, dan subscribe saluran J-Coin, agar tetap mendapatkan konten-konten menarik seputar Web3 dan teknologi terbaru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Terima kasih telah menonton!